Rekomendasi 200 Mubalik yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia belakangan ini menjadi kontroversi. Untuk itu Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haydar Nasir mengatakan bahwa Muhammadiyah menghargai niat baik yang disampaikan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Terkait Kementerian Agama yang telah merilis 200 daftar nama Mubalik atau penceramah yang menjadi rujukan, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haydar Nasir mengatakan bahwa Muhammadiyah menghargai niat baik kemenang untuk meningkatkan kualitas Mubalik dengan membuat rekomendasi 200 Mubalik yang dapat menumbuhkan spirit keislaman di tubuh umat Islam dan menghadirkan Islam yang damai. Muhammadiyah sebenarnya menghargai niat baik dari Kementerian Agama dan Pak Menteri Agama Republik Indonesia Pak Lukman Saifuddin untuk meningkatkan kualitas Mubalik yang bisa menumbuhkan spirit keislaman di tubuh umat Islam, Islam yang damai, Islam yang rahmatan lil'alamin, Islam yang juga punya komitmen kebangsaan dan kemanusiaan. Dan itu menjadi komitmen juga sebenarnya untuk dan bagi ormas-ormas Islam seperti Muhammadiyah. Nah tentu saja ketika lalu keluar list 200 itu lalu menimbulkan kontroversi. Nah karena itu kita berharap masukan-masukan dari berbagai pihak itu perlu menjadikan pijakan untuk melakukan evaluasi sekaligus juga mungkin perubahan. Selanjutnya Muhammadiyah berharap masukan-masukan dari berbagai pihak perlu dijadikan pijakan bagi kemenang untuk melakukan evaluasi sekaligus perubahan atas kebijakan tersebut. Kalmariana asul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta.